Penampakan bumi dan fase-fase bulan Rotasi dan revolusi bumi Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau 24 jam Dari arah barat ke timur yang mengakibatkan matahari seolah-olah terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat Rotasi bumi menyebabkan beberapa hal yaitu 1. Terjadinya siang dan malam 2. Perbedaan waktu di berbagai tempat 3. Gerak semua harian matahari 4. Perbedaan percepatan gravitasi 4. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang dan yang tidak mengalami malam 5. Perbedaan waktu di berbagai daerah 6. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu Dibandingkan lokasi yang berada di bujur barat Setiap satu bujur berbeda 1 jam Waktu Indonesia bagian barat Pukul 7. Waktu Indonesia bagian tengah Pukul 8. Waktu Indonesia bagian timur Pukul 9 Rotasi bumi juga menyebabkan terjadinya gerak semua harian matahari Dimana seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat Perbedaan percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah katulistiwa Karena jarak permukaan bumi di daerah kutub lebih dekat ke pusat bumi Revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari atau setahun Bumi berevolusi mengelilingi matahari Saat berevolusi, cumbu bumi miring 23,5 derajat terhadap sudut ekliptika Akibatnya, revolusi bumi memiliki dampak 1. Pergantian musim 2. Gerak semua tahunan matahari 3. Pergantian perbedaan lama siang dan malam Pergantian musim Pada saat bulan Maret dimana seolah-olah matahari ada di selatan Maka di selatan bumi terjadi musim semi Sedangkan di utara terjadi musim gugur Gerak semua tahunan matahari Matahari seolah-olah bergerak dari katulitiwa ke utara Kembali ke katulitiwa Lalu ke selatan dan kembali ke katulitiwa Perbedaan waktu siang dan malam Pada saat matahari seolah-olah ada di selatan Di bagian selatan, waktu siang lebih panjang daripada waktu malam Bulan berputar pada porosnya Bulan berputar mengelilingi bumi Dan bulan bersama bumi berputar mengelilingi matahari Akibatnya fase-fase penampakan bulan dari bumi berbeda-beda Ada seperti bulan sabit, bulan separuh, dan Dimana bulan tampak begitu terang disebut dengan bulan purnama Dibulai dengan bulan baru Bulan tidak tampak dari bumi Sedikit demi sedikit Pantulan cahaya matahari oleh bulan Mulai kelihatan sebagai bulan sabit Atau waksing crescent Bulan sabit selerahan-lahan bertambah di hari keempat, kelima, keenam, ketujuh Maka bulan tampak separuh Disebut dengan first quarter Hari ke-8, ke-9, ke-10 Bulan yang tadinya tampak separuh bertambah terangnya Menjadi bulan 3 per 4 Atau bulan cembung Disebut dengan waksing gipos Kemudian Tanggal 11, 12 Pada tanggal 13 atau 14 bulan hijriya Maka bulan memperlihatkan cahayanya yang penuh Yaitu bulan purnama Bulan purnama bertahan selama 2 hari Di tanggal 13 dan 14 bulan hijriya Kemudian penampakan pasir-pasir bulan kembali lagi ke posisi awal Dimana setelah bulan purnama Bulan akan berkurang menjadi bulan 3 per 4 Penampakannya dari bumi Di hari ke-16, 17, dan 18 Adalah bulan 3 per 4 Atau disebut warning gipos Kemudian Penampakan bulan Mengalami tinggal separuh Disebut dengan third quarter Hari berganti hari Maka bulan separuh pun Mulai terkikis sedikit demi sedikit Menjadi bulan sabit Atau warning creation Lapisan bumi Lapisan bumi kita Dimulai dari yang paling luar Sampai ke yang paling dalam Terdiri atas kerak bumi Manta bumi Dan inti bumi Bumi sebenarnya Bentuknya tidak bulat penuh Melainkan bulat pepat Bukti bahwa bumi bulat Adalah pemotretan bumi dari luar angkasa Kapal yang menuju pantai Bagian yang paling tinggi Yang tampak terlebih dahulu Bayangan bumi pada waktu Gerhana bulan Tampak bulat Penyebab perubahan Kenampakan bumi adalah 1. Pasang surut air laut Pasang surut Ada pasang naik Ada yaitu Kondisi permukaan air laut Yang naik Sehingga tampak bertambah banyak Pasang surut Yaitu Kondisi permukaan air Yang turun Penyebab pasang naik Dan turun air laut Adalah adanya Pengaruh gravitasi bulan 2. Kebakaran hutan Kebakaran hutan Dapat mempengaruhi Bentuk daratan Yang awalnya hijau Oleh tumbuhan Menjadi hitam kelam Yaitu Berupa perubahan lingkungan Pada malam hari yang cerah Ketika memandang langit Kita melihat bulan Gugusan bintang dan planet lain Dalam posisi tempat yang tidak sama Bulan melakukan tiga macam gerakan Rotasi atau berputar pada porosnya Revolusi mengelilingi bumi Dan bersama bumi mengelilingi matahari Fase bulan berubah-ubah Dikarenakan bagian bulan Yang terkena cahaya matahari Yang terlihat dari bumi Berbeda Gravitasi bumi dan bulan Menyebabkan pasang naik Dan pasang surut air laut Perubahan kenampakan langit Kenampakan bintang Bintang adalah benda langit Yang dapat menghasilkan cahaya sendiri Apakah bintang hanya bisa dilihat Pada malam hari Gugusan atau kumpulan bintang Disebut galaksi Sebenarnya bintang di siang hari pun ada Tetapi pada saat siang hari Bintang tata surya bumi matahari Itu tampak lebih terang Sehingga bintang yang lain Cahayanya tertutupi oleh cahaya matahari Sehingga tidak terlihat di siang hari Kenampakan matahari Matahari termasuk bintang Karena dapat menghasilkan cahaya sendiri Matahari terbit dari arah timur Dan terbenam ke barat Hal ini karena adanya pengaruh rotasi bumi Sehingga terjadilah pergantian siang dan malam Seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat Tapi sebenarnya bumi mengalami rotasi Atau berputar pada porosnya dari barat ke timur Sehingga terjadi pergantian siang dan malam Pada saat bumi terkena cahaya matahari Maka pada saat itu terjadilah siang Pada saat bumi terhalang dari cahaya matahari Maka pada saat itu gelap dan terjadilah malam Daerah tropis Kenampakan matahari lebih banyak dari daerah subtropis Daerah tropis adalah daerah yang berada di katulistiwa Karena kadang-kadang matahari seolah-olah berada di atas katulistiwa Atau berada di bawah katulistiwa Maka keberadaan matahari lebih banyak di katulistiwa Ketika pertama di katulistiwa naik ke atas Lalu turun lagi ke katulistiwa Turun ke bawah lalu naik lagi ke katulistiwa Sehingga di daerah katulistiwa Yang daerahnya tropis Kenampakan matahari lebih banyak dari daerah subtropis Subtropis adalah negeri yang memiliki 4 musim Sedangkan tropis adalah hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan Tiga kenampakan bulan Coba perhatikan bentuk bulan selama sebulan Apakah bentuk kenampakan bulan berbeda-beda Karena kerudukan bulan terhadap bumi dan matahari Bentuk kenampakan bulan berubah-ubah Atau disebut dengan pasir bulan Jadi pasir-pasir bulan itu terdiri atas bulan baru Dimana bulan tidak tampak Bulan sabit Dimana bulan hanya kelihatan kebagian kecil Sehingga membentuk seperti sabit Bulan separuh Bulan cembung Bulan 3 per 4 Bulan purnama Bulan kelihatan penuh Bulan cembung Bulan 3 per 4 Bulan separuh Bulan sabit Dan bulan baru Gelap Bulan tidak kelihatan lagi Pasir-pasir bulan Ini adalah pasir-pasir bulan Kita lihat dari mulai huruf A Pasir bulan saat bulan baru Gelap B Pasir bulan sabit C Pasir bulan separuh D Pasir bulan cembung E Pasir bulan purnama F Pasir bulan cembung G Pasir bulan separuh H Pasir bulan sabit 2 P Pasir bulan Pasir bulan Kojumban